Masih di Borgo, bersama saya Bang Jek Nah, informasi yang ini masih menyangkut dengan Batubara Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi telah melaporkan sejumlah perusahaan tambang Batubara Yang mendapatkan melanggar aturan ke Dijen Minerba Hal ini terhusus dalam masalah angkutan saat di jalan Kemana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jek Persoalan angkutan Batubara masih menjadi polemik di Provinsi Jambi Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi setidaknya berbaru ini Telah melaporkan 107 angkutan Batubara dari 21 perusahaan Kedijen Minerba Dan ini terkait persoalan pelanggaran di jalan Direkturat Lintas Polda Jambi, Kombes Polda V mengatakan Sebanyak 89 truk Batubara terbukti melanggar jam operasional Truk tersebut dianggap melanggar setelah pihaknya mengumpulkan sejumlah bukti-bukti pelanggaran Yang melintas dari area tambang ke kawasan Stockpile Batubara di kawasan Talang Duku Kombes Polda V menyebutkan bahwa pihak Dijen Pertambangan harus mengeluarkan sanksi kepada perusahaan Yang dimana truk pengangkut yang terikat kontrak dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran Sanksi tersebut diberikan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin perusahaan tambang Davi berharap hal tersebut ditindak lanjuti agar perusahaan sepenuhnya mematuhi tata tertib berlalu lintas Angkutan yang melibatkan 9 perusahaan tambang Batubara Kemudian yang kemarin itu ada 89 angkutan yang melanggar jam operasional Kemudian itu melibatkan ada 13 perusahaan tambang Batubara Dan itu semua sudah kita laporkan untuk informasikan pada Direkturat Jenderal Minerbah Untuk ditindak lanjuti Ditambahkan Davi jika sistem tersebut dilakukan Maka perusahaan akan bertanggung jawab atas gangguan lalu lintas Yang melibatkan Batubara Seperti kecelakaan tunggal patah as dan kemacetan akibat truk Batubara Dimas Senjaya, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!